Kalau ini, mau menjelaskan bagaimana takrim, bagaimana penetapan fungsi dari sholat, sebagaimana fungsi dari sungai itu. Kata Nabi SAW, bagaimana pandangan kalian jika ada sungai? Di sini dibaratkan dengan sungai, yang tentu saja dia adalah sesuatu yang sedap dipandang, sesuatu yang dihidam-hidamkan, sesuatu yang ingin dilasahkan kenilmatannya. Allah sendiri menggambarkan jaminah, surga itu dengan apa? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan itu kita lihat sebagian orang, orang-orang yang kaya, ingin juga merasakan bagaimana indahnya surga itu. Maka mereka buat rumah-rumah mereka, atau mungkin pada villa-filla mereka, semacam minyatul surga. Yang mereka buat juga, ada di tempat khusus, di rumahnya mungkin, ada semacam sungai, air terjun, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan sebagainya. Mohon nikmati bagaimana surga di dunia ini. Ada juga villa dan sebagainya. Cuma sayang sekali, jika mereka seakan-akan sudah puas dengan itu, sehingga tidak ada lagi kelihatannya, keinginannya untuk merasakan hakikat surga di akhlat telak. Ya, karena kadang sebagian mereka sibuk dengan itu, lalu tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sekarang mereka mengalami, karena sudah merasakan surga di dunia, maka kami tidak butuhkan lagi surga di akhlat. Waliyahilubillah. Intinya khusus kalian, sungai itu digambarkan sebagai sesuatu yang indah. Maka dibikinlah sebenarnya juga sholat. Seharusnya sholat adalah sesuatu yang memang indah, diidam-idamkan. Terima kasih telah menonton!